Banyak cara untuk memeriakan hut kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Cianjo. Ratusan warga berlomba menangkap ikan di aliran sungai irigasi. Meski sulit menangkapnya, warga senang dengan adanya lomba tersebut, ikan tersebut. Beginilah cara warga memeriakan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Ratusan warga di Kampung Saparantu, Desa Kademangan, Kabupaten Cianjo berebut tangkap ikan di aliran sungai irigasi. Dengan diiringi musik tradisional gendang pencak, lomba berebut tangkap ikan ini menjadi lebih meriah. Selain pemuda dan anak-anak, para orang tua ikut serta dalam perlombaan. Meski sulit, dalam berebut lomba tangkap ikan ini, warga sambil bercanda dan bercengkerama. Warga mengaku sangat senang dengan perlombaan tangkap ikan ini. Setiap peringatan hut kemerdekaan pada 17 Agustus, warga selalu antusias membelar berbagai lomba, seperti berebut tangkap ikan. Selain mendapatkan ikan, warga juga tidak dipungut bayaran. Pasar tapun tidak dibatasi. Sementara itu menurut panitia, perlombaan tangkap ikan ini juga sebagai bentuk rasa syukur bangsa Indonesia yang sudah 73 tahun merdeka. Berbagai perlombaan pun diharapkan bisa mempererat serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya hiburan, setiap ini, bahwa warga masyarakat kami, wujudnya RTS Karantul ini, bisa memberikan inspirasi dalam rasa kegiatan dan juga memperkuatkan hati bangsa mereka. Harapannya untuk Indonesia, Pak? Harapannya untuk Indonesia, yang pertama adalah kebindakannya harus lebih ditingkatkan dan juga mempererat NKRI, mempersatukan negara-negara Indonesia.